Presiden Jokowi Dodo mengatakan, rapat internal dengan forum koordinasi pimpinan daerah Papua telah dilakukan di Jayapura pada Kamis malam 6 Juli yang membahas proses pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Martens. Jokowi, usai membuka Papua Street Carnival di Jayapura 7 Juli, menegaskan pemerintah tidak tinggal diam dalam proses penyelamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru. Kita ini jangan dilihat diam, kita ini sudah berupaya dengan amat sangat tetapi tidak bisa kita buka apa yang sudah kita upayakan, apa yang sudah kita kejahkan di lapangan. Jadi, tadi malem pun kita sudah rapat juga, nggak saya juga bisa sampaikan isinya apa dan upayanya apa, tapi pemerintah sudah berusaha keras untuk menyelesaikan persoalan itu. Presiden mengatakan, hingga kini masih diupayakan proses negosiasi agar pilot segera dibebaskan dalam keadaan selamat. Dari Jayapura, Papua, Laksamahendra, Kantor Berita Antara, Muartakan.